Wanda Hamidah dilaporkan mantan suami terkait dugaan pengerusakan rumah dan penistaan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Artis yang juga merupakan politisi Wanda Hamidah dilaporkan oleh mantan suaminya Daniel Patrick Skolt ke Polres Depok, Jawa Barat. Laporan tersebut dilayangkan oleh Daniel melalui kuasa hukumnya. Tim kuasa hukum Daniel menyebut jika laporan tersebut sengaja dibuat lantaran Wanda diduga telah memasuki pekarangan rumah sang mantan suami tanpa izin. Tidak hanya itu, Wanda juga disebut melakukan pengerusakan pada bagian rumah. Kami telah melaporkan dugaan memasukkan pekarangan orang lain tanpa seizin pemilik yang diduga telah melakukan pengerusakan dan juga ada kata-kata penghinaan di situ. Ujar Vicky Alexander Arifin, pengacara dari Daniel di Polres Depok. Tetapi pihak Daniel belum mengetahui secara pasti terkait motif Wanda melakukan hal tersebut. Yang jelas, mereka sudah bergerak cepat untuk melaporkan kasus ini dan menyerahkan semua kepada pihak berwajib. Sampai sekarang juga belum tahu, kan masih proses penyelidikan. Laporannya sudah berjalan hari ini, tinggal pemeriksaan saksi-saksi dan beberapa bukti sudah dilengkapi semua. Ujar Daniel Mengenai masalah ini, Kasatres Krimpolres Metro Depok AKBP Yogen Herus Baruno membenarkan adanya laporan dari pihak Daniel kepada Wanda. Ia melaporkan seseorang berinisial WH terkait dugaan pengerusakan rumah hingga penistaan. Kami menerima laporan dari seseorang terkait masalah yang kami kenakan, Pasal 167, 406, dan 335. Jadi terlapor diduga masuk ke pekarangan, merusak rumah, dan melakukan penistaan. Ujar Yogen Sementara kami terima laporannya dan sudah berita acara dari saksi korban dan saksi lainnya. Proses kami lanjutkan terus dengan memanggil saksi lain serta terlapor. Lanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!